Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman kelas B Matanari Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Dalam dini dengan Allah Amin Teman-teman hari ini bertemu lagi dengan Usliza Kalau bertemu Usliza berarti kita akan belajar Sentra persiapan Sebelumnya Usliza ingin bercerita sedikit teman-teman Teman-teman tau tidak Ada orang-orang yang selalu ada untuk kita Dalam keadaan susah, senang, bahagia, sedih Ataupun saat sedang sehat maupun sakit Siapa ya teman-teman mereka? Benar sekali Mereka adalah keluarga kita teman-teman Keluarga kita, keluarga besar kita Di rumah ada ayah, bunda, kakak, adik, dan juga nenek dan kakek Nah teman-teman Mereka kan yang selalu ada untuk kita Kita harus selalu berarti dengan orang tua kita teman-teman Nah bagaimana ya Usliza berarti dengan orang tua kita Ataupun dengan kakek nenek kita Atau orang-orang yang lebih tua dari kita Nah yang pertama yaitu teman-teman harus mematuhi perintah mereka teman-teman Selagi itu baik harus teman-teman lakukan ya Kemudian yang kedua teman-teman membantu pekerjaan mereka Seperti apa Usliza pekerjaan mereka? Kan pekerjaan ayah dan mbak susah Usliza Bukan yang seperti itu teman-teman Tapi seperti pekerjaan di rumah Seperti mencuci piring Kemudian menyaku Nah membeleskan mainan saja itu sudah termasuk kita untuk membantu bunda kita loh teman-teman Kemudian berkata yang sopan dan santun Yang lembut ya teman-teman Tidak boleh berteriak Apalagi dengan suara yang sangat keras Nah itu tandanya anak yang tidak solek Kalau kita solek Namunnya harus lemah lembut dan sepang santun Begitu teman-teman Nah yang terakhir yaitu Kita harus membiasakan untuk berpamitan dengan orang tua kita teman-teman Atau berpamitan dengan orang-orang yang ada di rumah Agar teman-teman tidak dicari saat bermain Nah sudahkah semua itu teman-teman lakukan ketika di rumah? Hebat! Pasti sudah ya karena berbakti dengan orang tua itu termasuk hal yang sama disukai awal teman-teman Nah lalu apa sih us kegiatan bermain dan belajar kita hari ini? Kegiatan bermain dan belajar kita adalah Yang pertama nanti teman-teman mengisi silangkata di bawah ini Ada yang menurun ada juga yang mendatar Nanti teman-teman isi ya siapa nama anggota keluarga besar kita di rumah Tadi ada ayah, bunda, kakak, adik, nenek dan juga kakek Nah sesuai gambar ya Mana ya yang kira-kira gambar ayah Mana ya yang kira-kira gambar bunda Dan seterusnya Kemudian yang kedua Wah apa itu us kok banyak titik-titik? Nah ini nanti teman-teman coba hitung Di bagian kanan dan di bagian kiri Setelah itu tuliskan di bagian bawahnya ini teman-teman Ini dituliskan jumlahnya berapa Kemudian keduanya kita jumlahkan dan hasilnya ditulis disini Sampai bawah ya teman-teman Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman memberi tanda lebih besar dan lebih kecil Teman-teman tentu masih ingat ya Kalau yang lebih besar pasti dimakan Benar sekali Nanti coba teman-teman hitung Kemudian teman-teman setelah selesai Bisa lho eksplor Dan yuk mengenal huruf di halaman 17 Kemudian mari mengenal angka di halaman 17 Dan yang terakhir yaitu paket pintar matematika Halaman 5 sampai 6 Itu tadi ya teman-teman Kegiatan dari Usliza Semoga bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa selalu cuci tangan Tindah di keramaian Dan makan makanan yang berisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1, 2, 3 Sayang semuanya 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 Sayang semuanya Sayang semuanya 1, 2, 3 Sayang semuanya 1, 3 Terima kasih.